Hai selamat sore sore Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik ya ini kita pengen ngobrol-ngobrol dengan mas Rian juga nih sebagai praktisi keselamatan jalan ya ini kan kecelakaan ini terjadi pada di jalan tol Cipularang kilometer 92 kemarin itu nah ini kan jadi menarik juga karena katanya tol Cipularang itu kilometer 90 sampai 95 angker katanya begitu sih nah cuma ternyata kita bicara soal yang ini ya secara tekniknya bahwa datang geometrik dari tol Cipularang itu bahwa dari kilometer 90 sampai 97 kalau nggak salah itu memang ada ketinggiannya itu berbeda cukup jauh ya dari ketinggian di jalan itu dari sekitar ada 200 meter ketinggiannya perbedaan antara 90 sampai 97 karena gitu jadi seolah-olah orang yang jalan kelihatannya jalannya nih jalan datar padahal ternyata jalannya itu menurun atau mendaki kan tergantung dari arah mana nih kendaraannya dia nih nah ini kan kemarin itu kecelakaan yang diaktibatkan oleh grup ini marah terjadi nih 84 belakang apalagi kan sekarang sudah musim hujan Mas Rian ya Nah ini kan mungkin eh kayaknya transportasi angkutan barang ini ada yang bilang sih begitu katanya banyak celaka nih memang kalau datanya memang terlihat memang semakin terus meningkat nih Mas Rian bener nggak sih lagi nggak baik-baik aja nih lagi ada masalah nih gimana nih Mas Rian terima kasih Pak Surya jadi pertama kalau dari cerita geometrik jalan atau dari dari kan menghubungkannya dengan kondisi apa ya tadi dibilang mistis gitu terus kemudian dengan data 200 meter ntar dulu 200 meter itu orang bayanginnya 200 meter itu tinggi ya iya kalau tegak lurus kan dia menanggai sebenarnya nggak ada masalah tapi pasti si pembuat jalan itu kan sudah ada auditnya sudah ada teh cara mengukur atau parameter-parameter jalan tertentu bagaimana kita turun di 200 meter yang aman kalau ada yang bilang bahwa ini 200 meter ini berarti enggak aman itu sama aja mempertanyakan kayak dukungan si tinjolawi kenapa harus muter gitu kenapa enggak lulus ya ya jadinya jadinya gitu loh itu ada yang bilang tuh bahwa ini ada yang yang numpang kalau temennya yang numpang nggak papa nah balik lagi itu dari sisi kendaraan dari sisi jalanannya seharusnya sudah sudah aman tanpa tanpa bermaksud menyalahkan siapapun namanya biasa siapapun perlu bertanggung jawab dari sini kita sendiri bagaimana kemudian untuk mengemudikan kendaraan kan teknisnya seperti itu nah kalau termasuk bagaimana kita sebagai pengemudi angkutan berat angkutan barang itu bagaimana kita harus belajar apa sih yang harus kita pelajari karena kasus tersebut memang banyak kalau mengacu kalau kita lihat dari dari data yang statistik transportasi darat Indonesia dari tahun 2019 sampai 2022 kalau kita lihat kita selalu bilang kecelakaan sepeda motor itu adalah yang paling besar tapi ya ternyata yang kedua setelah motor itu adalah truk ya itu faktanya dan dan kalau kita gabung truk sama bis kita gabung semua itu satu satu kecelakaan sepeda motor itu paling belum tentu ada yang meninggal tapi kalau dan truk kita gabungkan jadi satu begitu terjadi kecelakaan satu kecelakaan itu lima orang meninggal rata-ratanya begitu yang pernah saya hitung so ini memang memang menjadi concern ya bukan apa-apa kalau sepeda motor kecelakaan satu gubrak ya satu orang lah katakanlah itu yang bermasalah tapi begitu kendaraan besar bermasalah yang kena semua nah apakah pasti selalu ke kesalahan pengemudi kendaraan berat enggak juga gitu kan banyak faktor karena berbicara kecelakaan tuh selalu tidak bisa satu faktor sendirian gitu dari data dari data statistik kecelakaan transportasi darat 2019 sampai 2022 yang saya kumpulkan kecelakaan yang disebabkan ada dari human only itu cuman berapa kecil sekali paling hanya 4-5 maaf dari data maaf saya ulang saya koreksi data kecelakaan kendaraan berat antara truk dan bis yang pernah diinvestigasi oleh KNKT itu dari sekitar 29 kasus itu hanya empat kasus ingat saya yang melibatkan hanya pengemudinya hanya manusianya dari faktor manusia lainnya itu gabungan manusianya lingkungannya kendaraannya nah itu jadi kalau kemudian di medsos saya bisa melihat kemudian menyalahkan si A si B si C nah dulu gitu ini suatu hal yang kompleks gitu tidak sesedohan yang terlihat kita kira gitu Pak ya masih menarik ya masih bilang bahwa sebenarnya kalau kecelakaan di jalan raya itu ya termasuk utama di jalan tol ya kan jalan tol itu kan batas ketepatan memang sangat tinggi ya dan itu kan otomatis orang juga lempeng-lempeng aja ini nggak ada lampu merah kan di jalan tol kan seperti itu kan nah ini kalau yang kecelakaan di 90 km 92 atau Cipularan kemarin ini kan salah satu yang kalau berdasarkan keterangan kepolisian dan juga Kementerian Perhubungan yang dari hasil investigasi sementara itu kan bilang eh kondisi jalan menurun hujan dan personeling itu berada di gigi 4 katanya begitu ya ini sebenarnya eh faktor dari keselamatan yang berkendara terutama di angkutan berat ya gitu ya angkutan berat dan bus dan segala macam itu memang yang mengakibatkan kecelakaan itu biasanya kalau di kendaraan berat itu apa sih yang paling sering terjadi oke kalau dari kebetulan kasus kendaraan berat itu seringkali di identifikasi dengan masalah remblong gitu kan nah remblong remblong itu sebenarnya gimana sih kalau mau dibilang remblong berarti remnya yang gagal atau gagal maknik pengeremannya atau yang gagal itu karena eh keantara kendaraan dengan jalannya nggak nggak match misalkan praktinya nggak sesuai atau apa nah ini kan perlu kita kita lihat lebih lanjut tapi memang paling mudah kita sebut remblong udah gitu gagal pengereman nah gagalnya bagian mana nah dalam beberapa kasus eh yang saya perhatikan eh kendaraan ketika menurun di kendaraan berat di turunan eh kes ke dari investigasi KNKT yang saya lihat ini mereka mayoritas tidak paham bagaimana cara menurun eh bagaimana mengerem di kendaraan eh kendaraan besar ketika dalam kondisi menurun itu mereka tidak paham prosedurnya karena berbeda dengan kendaraan kecil light vehicle light vehicle kita cuma service break atau nginjak kerem kan ya kerem selesai udah sedangkan kalau kita di kendaraan yang kendaraan berat tidak tidak kuat Pak kalau yang kita hanya menginjak service break begitu kita injak bebannya besar apa yang terjadi kampaknya iya Pak lompasnya panas minyaknya panas yang terjadi iya nggak ngerem itu tadi simpelnya seperti itu sampai keturunan menjelang turunan itu harus dilakukan apa menurunkan gigi ya setting ke air gear yang lebih rendah nah ini jadi satu tantangan juga satu tantangannya begini eh tadi dibilang bahwa dirinya semasa gigi empat gigi empatnya gigi empat high atau low itu bisa jadi cerita baru lagi itu kan Oke kalau gigi gigi empat berarti gilapan itu 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 tanah jadi kita turunkan dulu langkah pertama langkah kedua setelah kita turunkan kita apa exhaust break atau kalau temen-temen pengemudi truk itu nyebutnya skep exhaust break yes 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 itu pun ada tekniknya RPMnya harus berapa dan lain sebagainya itu yang kedua yang ketiga kalau kendaraan kita dilengkapi dengan yang namanya retarder di kanun apa memel propeller safat atau kopel nah itu bisa bisa digunakan tapi kalau tidak ada kita baru sampai ke service break atau injek pedal rem nggak kebanyakan masalah yang tidak tahu adalah udahlah lepaskan pakai apa pakai langsung injek rem itu satu yang masalah berikutnya kadang-kadang menjelang keturunan-turunan itu diturunkan ke netral buat menghemat makan bakar katanya gitu wah ini bahaya kenapa jadi bahaya pas turun kecepatan RPMnya sudah tinggi kenapa Iya kalau iya betul giginya juga enggak akan bisa pindahkan misalkan udah terlalu kenceng dirembangan bisa kita mau turunkan gigi ini nggak akan berhasil itu 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 masalah gitu jadi ya pasti bablas itu 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 terkait di di kendaraan beratnya kurang lebih seperti itu emas ini kamu bahas tentang data kecelakaan truk odol yang sudah sempat diserukan ini kan datanya bilang bahwa kecelakaan ini kan terus meningkat kendaraan-kendara oke eh apa ya titik pesan ke pemerintah eh mungkin pastinya yang paling mudah untuk pemerintah untuk pemerintah untuk pemerintah untuk pemerintah yang ada diambil untuk supaya menekan angka kecelakaan kendaraan-kendara yang ada maka datanya ini kendaraan-kendara makin lama makin terus meningkat di tahun-pertahun oke eh apa ya titik pesan ke pemerintah eh mungkin pastinya yang paling mudah perbanyak agent of change dalam konteks road safety di di terutama di di perusahaan-perusahaan ya pakara bentuk regulasinya akan seperti apa itu bisa dipikirkan nanti tapi setidak-tidaknya harus ada agent of change di sebuah perusahaan agent of change ini sangat diharapkan tidak hanya di level kadang-kadang yang merasa bahwa urusan pengemudi urusan nyetir mah urusan pengemudi itu urusan receh enggak bisa begitu Bapak Ibu problemnya kalau ketika kita berbicaranya sebatas mengemudi itu adalah urusan pengemudi iya nggak akan pernah selesai pak jadi yang setidak harapannya adalah komitmen dari si pemilik usaha memilik bisnis nah ini yang kita harus ajak sebagai agent of change bagaimana pemerintah memfasilitasi hal tersebut itu menjadi yang mungkin boleh dibilang hal yang penting kan ya itu yang yang perlu dipupuk nah salah satu yang sudah di beberapa institusi itu sudah melakukan contoh besok tanggal 18 dan 19 kami saya dan teman-teman bersama BPTJ Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek kami melakukan mengadakan bimtek bimbingan teknis pengereman di jalan menurun ke angkutan berat jadi angkutan barang so ini mau waktu yang pesertanya adalah wakil-wakil dari perusahaan yang penting di sini adalah ketika yang datang itu bisa menulakan virus safety-nya ilmu yang tadi didapatkan itu bisa dibagi ke teman-teman yang lain supaya harapannya bisa ya diteruskan diterima oleh banyak orang dan lain sebagainya sehingga ya harapannya kita jadi lebih safe lebih banyak yang di nyawa yang bisa diselamatkan kurang lebih begitu kita pengen ngilir-ngilir negara-negara yang ada di dunia gitu Mas Rian ini kan kalau berdasarkan data Kementerian Perhubungan bahwa angkutan barang itu makin pergerakannya makin tinggi di Indonesia karena berhubung dengan marketplace yang sudah makin banyak transaksi online makin banyak akhirnya kargo-kargo ini kan semakin banyak juga nih Mas Rian nah ini sebenarnya perbandingannya karena angkutan barang di negara kita lainnya seperti apa sih apa sih bedanya dan pengawasan kayak gimana sih pulang Oke yang saya tangkap tadi adalah bagaimana kondisi di Indonesia ya tentang angkutan barang nah konteksnya begini Pak ini mohon koreksi jika salah tadi karena terputus-putus jadi kalau di kita itu kan perminta mobil apa pergerakan barang-barang itu kan makin banyak ya sejak terutama sejak Covid nah itu akhirnya saya menjadi sangat sangat tinggi gitu kan menjadi sangat tinggi kemudian eh ya transaksi juga makin besar kemudian difasilitasi dengan adanya dengan adanya jalan tol dan lain sebagainya ini memang jadi satu tangan-tangan tersendiri tapi yang perlu kita ingat bahwa jalan tol itu boleh dibilang jalan yang paling aman karena Oh satu enggak ada persimpangan Pak ya enggak ada itu enggak ada persimpangan itu sudah sudah salah satu hal yang sangat aman dibandingkan dengan yang kita tiap hari jalan karena ada perbedaan arah berlalu lintas nah kemudian yang berikutnya bagaimana terkait dengan pengemudinya kalau kita berbicara dari sisi pengemudi karena kalau bicara road safety kita akan berbicara tiga hal faktor manusia faktor kendaraan dan faktor lingkungan tadi jalannya jalannya itu sudah sudah kita lihat jalannya jalan tol kalau jalan tol sudah harusnya sudah jauh lebih aman kemudian yang kedua kalau dari sisi kendaraan sisi kendaraannya apakah kendaraannya terawat dengan baik atau tidak kalau kita lihat beberapa kasus kendaraannya apa kendaraannya ternyata tidak siap di jalan nah tidak like jalan ini ini seperti apa ya yang ketiga adalah dari faktor pengemudi faktor pengemudi edukasi tetap penting tapi sekali lagi tinggi jangan berhenti di pengemudi jangan berhenti di pengemudi ini harus kompak antara pengemudinya pemilik usaha dan lain sebagainya edukasi sudah kita berikan tapi nggak ada support sistem yang mendukung si pengemudi nggak jalan Pak itu 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 gambarannya nah tapi terkait dengan kendaraan eh saya coba belok sedikit izin belok sedikit Pak eh kendaraan kalau tadi berbicara kendaraan berat tapi kalau kita lihat ini ya mau dibilang beruntung boleh tapi ya tetap aja ada yang meninggal kemarin kan ya ada 29 orang korban dan satu meninggal eh arti melihat hal ini kendaraan yang digunakan saat ini light vehicle itu adalah kendaraan-kendaraan yang sudah sepertinya bagus gitu loh nah itu itu artinya dari sisi kendaraan pun inovasi atau perkembangan dari para manufaktur itu sudah jauh lebih baik kalau kita bisa perhatikan kita bisa lihat dibuka di website-nya ASEAN NCAP kita bisa lihat kendaraan-kendaraan yang dijual di wilayah ASEAN itu berapa bintang sih gitu nah di ASEAN NCAP ini kelihatan bintangnya berapa itu kalau kita bandingkan kondisi saat ini dengan kondisi katakanlah 2010 atau 2020 2010 lah kita ambil yang ekstrim 14 tahun yang lalu yang dapat bintang 1 bintang 0 itu masih banyak sekarang bintang 3 bintang 4 bintang 5 bintang 3 aja sedikit sekali gitu ya itu tadi artinya kendaraan sudah makin aman tapi kalau dilihat dari sudut pandang pengemudinya kalau pengemudinya nggak pakai safety belt dan lain sebagainya kita nggak bisa kalau misalnya mobilnya sebagus apapun sudah se-safety apapun cuma kalau misalnya pengendara sama penumpangnya nggak safety ya sama aja bohong gitu betul 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 banget betul banget Pak itu dia mau dikasih fitur tapi ini ini ada fakta menarik saya nggak tahu waktu di metkom beberapa waktu lalu aku pernah cerita saya pernah cerita atau enggak ya eh faktanya dari korban kofit pak korban kofit kita komparasi dengan yang meninggal karena kofit dengan yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas data dari WHO menunjukkan kecelakaan lalu lintas itu eh kofit itu begitu naik turun begitu teknologinya ditemukan kan begitu ada seru apa vaksin dan lain sebagainya gitu akhirnya orang jadi sekarang kita sudah bisa buka masker Nah kalau kita bandingkan dengan katakanlah kecelakaan lalu lintas itu stabil WHO selalu bilang bertahun-tahun kecelakaan di dunia itu 1,2 juta jiwa per tahun kenapa bisa stabil sedangkan kofit bisa naik turun teknologi kendaraan juga makin canggih ya berarti kemana balik kemanusianya kan Pak betul 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 kemanusianya kalau dikasih teknologi eh mobilnya dipasang ABS bentar ngadu sama temen eh berani enggak deket-deketan ya Hai cari penakit jadinya kalau begitu Mas Riannya jadi gimana ya itu ini juga baik artinya kalau kita melihat seperti ini ada ada tantangan dari manufaktur untuk mengedukasi eh apa pembeli konsumen kendaraannya untuk menggunakan teknologi yang ada di dalam itu bagaimana sih ada teknologi ABS ada teknologi EBD ISP dan lain sebagainya bagaimana ini bisa digunakan dengan cara yang tepat sehingga membuat kita jauh lebih selamat kurang lebih begitu Mas Rian ini kan Mas Rian kan sebagai praktisi keselamatan jalan nih ya nggak di-share ilmu-ilmunya dikit ini apa tuh Mas Rian ini ada nggak sih kalau pengendara pribadi ini kan kita bicara tentang angkutan barang ya ini ketika di jalan tol atau di jalanan umum itu ada nggak sih yang harus diperhatikan oleh pengendara kendaraan pribadi jika melihat ada gejala-gejala apa nih harus hati-hati nih lihat trup-tup yang seperti ini oke eh satu hal Pak bahwa yang kita itu diminta oleh pengemudi kita sebagai pengemudi itu diminta mampu menguasai 36 360 derajat area maaf artinya eh mata kita cuma dua tapi kita harus menguasai 360 gimana caranya nah ini sebuah tantangan artinya kita disitu kita dituntut aware kita disuntut mampu mengantisipasi apapun ada di sekitar kita makanya muncul kamera 360 muncul teknologi sensor-sensor apapun lah yang begitu blind spot detection dan lain sebagainya motorcycle blind spot detection itu juga ada supaya kalau ada kendaraan mendekat langsung ketahuan oh posisinya berbahaya atau bunyi titik dan lain sebagainya nah eh itu kita dituntut seperti itu tapi pertanyaannya mungkin eh temen-temen di di penonton kali ini di sesi ini coba kalau saya tanya ketika kita ngerem apa yang kita lakukan kita injek rem tuh mata kita kemana itu Pak biasanya kenderung yang tidak terjawab atau ya saya melihat depannya daripada ketabrak harusnya ya mungkin untuk orang yang lain punya punya titik yang berbeda ya tapi kalau dari sisi saya semuanya begini begitu ngerem yang harus dilakukan apa cek spion injek Oh ya kenapa ya kan pak kebayang ya maksudnya supaya kita sama jarak sama belakang lu aman enggak jangan-jangan begitu serem habis belakang terlalu nabrak nah ini 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 salah satu salah satu tips apa ya yang mungkin boleh dibilang Oh ya sebenarnya mungkin beberapa orang juga melakukan tapi enggak aware terhadap bahwa itu yang memang seharusnya dilakukan injek rem cek spion depan kita sudah sudah memori kita sudah masukkan jaraknya sekian udah tinggal ngukur yang sisanya ini artinya kita di yang tuntutan tadi 360 itu kita bisa dekati tapi kalau kita fokus ke depan itu bisa yang terjadi namanya target fixation kalau kita terlatihnya adalah ketika ngerem lihat ke depan contoh bahkan ketika kita ngerem kita slide Pak kita udah tahu ya nabrak deh nabrak 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 beneran Pak kenapa kalau kita mencari jalan keluar begitu kita slide kita lihat kosongnya disana langsung banti iya mata cendela hati Pak kita akan langsung bereaksi ke arah wah yang aman sebelah sana gitu tapi kalau kita melihatnya adalah begitu ngerek wah ya 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 beneran malah nabrak malah nabrak itu 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 mungkin salah satu hal terkait dengan pengereman karena ternyata kalau dipikir-pikir duke pikir tuh dulu belajar belajar motor belajar mobil itu gampang tinggal main gas selesai enggak ternyata yang sulit tuh bukan ngegasnya tapi ngeremnya iya kenapa begitu ngerem kita kehilangan traksi bandnya udah ngangi apa ngerem ngerem sampai slide itu kita punya risiko untuk kehilangan traksi sehingga kendaraan bisa diluar kendali kita itu itu tantangannya apalagi di sepeda motor kan Pak di sepeda motor malah ketika kehilangan traksi kehilangan keseimbangan itu makanya kan diharapkan adanya apa teknologi-teknologi ABS itu bisa di Indonesia kalau bisa kalau perlu malah diwajibkan gitu kan seperti itu iya kalau berdasarkan apa yang Mas Rian ini Mas Rian bilang ini mirip apa yang idola saya bilang Mas jadi sebenarnya itu tidak berbahaya kita lari kencang yang berbahaya itu adalah ketika mereka mendadak betul setuju berbahaya ini terakhir Mas Rian ini kan dari berbagai kejadian yang kecelakaan-kecelaka yang banyak terjadi belakangan kecelakaan beruntung di Kauci Pularang kemudian ada beberapa kecelakaan-kecelakaan truk masuk jurang juga banyak sekali banyak kecelakaan-kecelakaan terjadi selama dua bulan tiga bulan belakangan ini sebenarnya dari kejadian ini apa sih yang bisa dijadikan pelajaran untuk semua pihak itu apa yang bisa kita pelajari pertama mungkin balik lagi dari ketiga faktor tadi Pak kalau kita berbicara dari sisi jalan dulu deh jalan kita mungkin tidak bisa mengubah jalannya karena memang jalan sudah tersedia bentuknya seperti itu kondisinya seperti itu ya kita sudah bagaimana teknik kita menghindari atau beradaptasi dengan kondisi jalan atau kita bisa melakukan nama journey journey management jadi merencanakan perjalanan karena sebenarnya prosesnya berangkatnya ya berangkatnya dari situ itu itu ada sesuatu yang given lah kita nggak udah nggak bisa inginkan dari kendaraan dari jalanan itu urusannya bukan diurusan di kita yang kedua pelajaran berikutnya mungkin pelajaran dari sisi kendaraan eh maintenance itu perlu gitu maintenance kendaraan itu penting gitu eh kalau mungkin kita ingat beberapa kasus yang lalu yang bis sana sekolah yang kemudian terguling ternyata akhirnya sudah almarhum gitu kan sudah lama ada luarasa eh seperti-seperti itu kasus-kasus seperti itu artinya kita kita perlu memastikan bahwa kendaraan kita tuh laik jalan laik jalan syukur-syukur kita kita tahu bahwa kendaraan kita laik tabrak gitu artinya ketika ketabrak kita masih oh saya masih bisa bisa survive itu kemudian yang itu dari sisi kendaraan well maintenance itu itu pasti kita harus memastikan kendaraan kita laik jalan yang ketiga ya pasti faktor manusia karena dalam konteks safety berbicara keselamatan faktor manusia itu paling dominan di atas 50% dari risetnya siapapun dari tahun dulu mau berbicara dari James James recent head and matrix lain sebagainya kita akan ketemu bahwa faktor manusia adalah yang paling tinggi di atas 50% Nah apa yang bisa kita lakukan gampangnya gini kita pengen lebih selamat nggak kalau kita pengen lebih selamat Ya harusnya kita belajar jangan sebatas bahwa ah udah taunya firma begitu ya udah seringkali terjadi di kelas ketika saya tanya Bapak Ibu peserta training peserta apa namanya seminar kali ini tolong rambu ini artinya apa hmm tiba-tiba lupa kalau ditanya itu rambu ini artinya apa artinya apa banyak dari kita eh begitu sudah bisa nyetir stop belajarnya tidak tidak di tidak dilanjutkan gitu loh padahal untuk mencap kita seringkali terfokus ke titik satu titik bahwa bagaimana kita bereaksi 0,5 detik sampai 5 detik itu kalau ada apa-apa kita bagaimana menghindarnya kita nggak bisa stop hanya disitu Kenapa kalau kita melihat dari beberapa riset yang pernah saya baca ada itu tahap ketiga tahap sebelumnya ada itu namanya di tahap operasional di sebelumnya itu ada tahap taktikal di sebelumnya lagi ada yang namanya tahap strategikal tahap taktikal itu kita mau merenjakan perjalanan perjalanan Oh saya dari rumah saya mau ke metkom gitu itu harus harus lewat mana sih harus eh jam berapa saya harus berangkat yang macet dimana dan lain sebagainya itu itu yang itu di level eh taktikal di sebelum taktikal sebelum kita bisa melakukan analisis terhadap kondisi jalan dan sebagainya yang kita perlu belajar dong yaitulah di level strategikal yang butuh waktu sangat banyak jangankan ya tadi kita bereaksi 0,5 detik dengan adanya teknologi yang dari kendaraan kita tetap harus mempelajari teknologinya terlebih dahulu dan dan itu kan nggak mungkin sedetik dua detik sehari dua dua hari selesai karena buku manual aja kadang dia nggak tahu adanya dimana kan Pak kadang-kadang langsung simpen tuh balung-balung iya masih kincron gitu kan masih menggelap dulu kan nggak pernah dibaca itu itu ya padahal segala fitur keselamatan yang ada di kendaraan adanya di situ yang kita harus pelajari sebelumnya sehingga pada saat kita mengendaran-kendaran kita tahu Oh saya harus bereaksi begini dengan adanya teknologi ini saya harus begini dan lain sebagainya kurang lebih begitu Pak jadi kembali lagi ringkasnya adalah tiga ada tiga hal dari sisi kendaraan dari sisi jalan kita kita bagaimana kita bereaksi terhadap jalan tersebut bagaimana kita melakukan juga di manajemen yang kedua adalah dari sisi kendaraan kendaraan itu adalah well maintenance yang ketiga dari si manusianya never stop learning itu aja sih kurang lebih Oke terima kasih terima kasih